Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman di video ini saya mau sharing protokol terbaru saya protokol terbaru saya ketika menghadapi penjualan turun saya udah share beberapa kali ya video menghadapi penjualan lagi turun wah udah banyak banget lah ya mungkin 3-4 kali dan itu selalu berubah selalu berubah dan ini protokol terbaru saya yang saya pakai mungkin ya 3 bulan kebelakang dan dan sebenarnya cuma pembaharuan dari yang sebelum-sebelumnya jadi yang udah nonton mungkin ada perubahan sedikit yang udah nonton video-video udah lama juga mungkin pembaharannya cuma sedikit tapi kita langsung mulai aja oke pertama seberapa turun jadi kalau turunnya atau naiknya plus minus 15% saya masih menganggap itu wajar atau stabil kalau turunnya 15% saya masih menganggapnya itu ah oke lah masih wajar naiknya 15% ah oke lah masih wajar bukan karena ada sesuatu yang harus diapain jadi biasanya kalau plus minus 15% saya saya apa ya saya sabar aja sabar naik 15% alhamdulillah turun 15% juga alhamdulillah itu saya pribadi mengkategorikannya itu stabil teman-teman bebas mau ngambil 10% 5% mungkin atau berapa itu terserah ini angka saya 15% lalu pertama yang akan saya lakukan langsung identifikasi produk mana yang turun jadi kan penjualan turun artinya kan ada kita kan mungkin sebagian besar disini produknya ada banyak ya gak hanya satu ya cek produk mana yang turun apakah produk bestsellernya atau produk non-bestsellernya atau produk high marginnya yang turun nah cek yang mana nanti setelah ketemu oh produk ini nih yang turun kalau sudah ketemu saya biasanya akan melakukan hal ini jadi saya langsung membandingkan matrix week to week alias minggu ini dibanding minggu lalu jadi bukan hari ke hari bukan kemarin sama hari ini bukan tapi week to week dan biasanya ini gak relevan juga kalau misalkan week to weeknya ada peak day misalkan lagi 10-10 kemarin kan Alhamdulillah ya banyak yang curhat bagus banget 10-10 kemarin jadi gak membandingkan 10-10 sama minggu depannya atau minggu sebelumnya karena itu ada outliers jadinya biasanya saya tidak membandingkan itu dan matrix yang saya fokuskan hanya tiga ini pengunjung ATC rate sama conversion rate sayangnya ini hanya ada di Shopee sama Lazada kalau di Tokopedia saya gak nemu ATC rate ini gak ada pengunjung ada conversion rate ada tapi ATC rate nya gak ada nah kalau sekarang saya lagi fokus ke pengunjung ATC rate sama conversion rate ini perbedaan dari video-video saya yang sebelumnya jadi saya lebih konsentrasi lagi ke ATC rate karena itu menurut saya itu salah satu matrix yang cukup penting cukup penting ini jadi saya fokus ke tiga ini lalu protokolnya seperti ini jadi P itu adalah pengunjung AR itu ATC rate CR itu conversion rate nah buat yang bingung apa sih ATC rate ATC rate itu adalah jumlah pengunjung yang menambahkan produk keranjang dibagi total pengunjung kalau conversion rate jumlah pengunjung yang beli yang siap dikirim ya termasuk yang COD dibagi dengan total pengunjung nah kalau pengunjungnya naik ATC rate nya naik conversion rate nya naik saya yakin penjualan gak akan turun itu lagi happy lagi seneng nah yang kebawah ini kalau ada kemungkinan penjualan turun kalau pengunjungnya naik ATC rate nya naik conversion rate nya turun kalau saya biasanya kalau menghadapi hal ini saya wait and see aja oh ya sudahlah conversion rate nya turun tapi ATC rate nya sama ATC rate nya sama alias ya stabil pengunjungnya eh ini naik ya pengunjungnya naik ATC rate nya naik tapi conversion rate nya turun biasanya saya wait and see alias yaudah sabar aja atau kalau mau ya dipromoin dipromoin nya bukan yang submit campaign Shopee karena submit campaign Shopee submit campaign Lazada itu kan baru jalan tuh bulan depan 3 minggu lagi 2 bulan lagi dan seterusnya jadi langsung saya promo ini adalah promo toko kita sendiri langsung yang bisa langsung kasih diskon atau kasih voucher cuman untuk ngasih promo atau nurunin harga saya udah jarang dilakukan juga karena itu menggerus margin ditambah lagi sekarang kan nanti ada PPN 11% lah terus ada ah macem-macem yang beban kita akan tambah besar sehingga saya saat-saat ini 3 bulan kebelakang ini udah cukup jarang untuk nurunin harga lalu protokol selanjutnya kalau pengunjung naik ATC rate nya turun conversion rate nya naik ini saya langsung cek kata kunci iklannya kata kunci iklannya jangan-jangan ada yang sudah tidak relevan misalkan ada teman-teman punya winning kata kunci yang kekinian atau yang yang real time misalkan apa ya sepatu sekolah sepatu masuk sekolah masuk sekolah kan cuma hanya Juli sama eh ya Juni sama sama Januari ya jadi mungkin itu sudah gak relevan lagi bisa ganti jadi sepatu apa gitu atau misalkan baju lebaran lebaran kan hanya di lebaran aja mungkin udah gak relevan lagi kalau misalkan di 10-10 di 11-11 udah gak relevan lagi jadi kalau ini pengunjung naik ATC rate nya turun conversion rate nya naik biasanya yang saya cek langsung si kata kunci iklan khawatir ada yang kata kunci yang udah gak relevan lagi nah yang jadi soal kalau teman-teman mainnya otomatis kalau main otomatis yang dimana saya sekarang sebenarnya jujur aja 80% 80% iklan saya otomatis ada hanya beberapa produk yang yang saya gak main otomatis kalau otomatis udah bingung mau ngapain mau diapain hanya bisa dimainin bid aja mainin budget sama bid aja nah itu udah bingung kalau kena protocol ini saya bingung kalau misalkan ke produk yang otomatis lalu kalau pengunjungnya naik ATC rate nya turun conversion rate nya turun nah ini sesuatu nih ini yang paling berbahaya kenapa? karena ini pengunjung lagi naik nih pengunjung lagi naik tapi gak ada yang minat nah itu berbahaya apalagi kalau pengunjung naiknya tuh gara-gara lagi disukai banget oleh Shopee ternyata Shopee nge-spread produk kita atau nge-feed ngelempar produk kita ke orang-orang yang salah karena ATC rate nya rendah conversion rate nya rendah jadi sayang sekali nah biasanya saya langsung main minimalis iklannya minimalis entah cuma budgetnya cuma paling minimum kan 2.500 ya yang kata kunci produk serupa cuma 1.000 lalu saya pantau saya pantau apakah ATC rate nya pelan-pelan berangsur naik conversion rate nya berangsur naik atau gak nanti akan pindah protokolnya ini memang yang ini yang paling gemes ngegemesin buat saya loh tiba-tiba naik padahal gak diapa-papain ya tapi ATC rate nya turun conversion rate nya turun protokol selanjutnya nah ini protokol yang 4 ke bawah ini yang pengunjungnya turun ketika pengunjung turun ATC rate nya naik conversion rate nya naik dan pengenjualan yang ada turun ini saya langsung boost iklan kalau mengalami kasusnya kayak gini saya langsung boost iklan entah naikin beat nya biasanya saya maksimum twist sampai 2 kali maxi PC maxi PC itu apa? nah cari aja iklan eh iklan video saya yang ngebahas tentang maxi PC alias beat tertinggi dari suatu iklan maksudnya iklan Shopee ini biasanya saya langsung boost iklan termasuk kalau misalkan pengunjungnya turun ATC rate nya turun meski conversion rate nya turun saya akan boost iklan juga sama plus promo karena khawatir ternyata jangan-jangan si harganya memang kurang fit sama si ininya tapi sekali lagi saya sekarang udah jarang naikin turunin harga kuncinya nurunin naikin beberapa kali kalau nurunin saya udah jarang lalu kalau pengunjungnya turun ATC rate nya turun conversion rate nya turun ini sama seperti yang di atas kata kunci iklannya sepertinya ada yang salah dan saya akan main tipis-tipis kalau yang di atas mungkin dengan beat yang sama tapi ganti kata kunci kalau yang di bawah ini kata kuncinya mungkin salah tapi beat nya saya akan tipis-tipis mungkin beat minimum dulu saya pengen lihat ATC rate nya naik atau enggak karena ini indikasi kalau conversion rate nya naik tapi ATC rate nya turun indikasi orang yang memang beneran mau beli itu langsung beli tapi gak semua orang mau langsung kayak gitu jadi karena ATC rate nya turun tapi conversion rate nya naik artinya apa? artinya ada orang yang memang ketika mau beli beneran langsung beli tapi yang hanya masih bimbang itu lebih banyak daripada yang langsung beli lalu yang terakhir yang paling parah ketika pengunjung turun ATC rate nya turun conversion rate nya turun nah biasanya saya melihat kalau seperti ini langsung saya lihat hal yang makro ya entah mungkin pasarnya memang lagi turun Shopee nya lagi error atau memang produk sayanya udah gak gak bagus cuman kalau pasar ini ya pasar apa namanya purchasing power atau daya beli nah kalau daya beli saya gak percaya lagi turun karena beberapa bulan kebelakang kan ada yang jual kosmetik si Dr. Richard V itu sampai bermiliar-miliar bayangkan beli kosmetik sama bermiliar-miliar artinya kan daya beli saya rasa gak turun cuman disini saya poinnya adalah secara makro itu mungkin si orang yang ke Shopee nya pengunjung Shopee nya turun atau mungkin produk kitanya sudah gak relevan lagi makanya kalau menemui kasus ini ini adalah kasus yang terparah yaitu pengunjung turun ATC rate nya turun conversion rate nya turun biasanya saya pasrah sama produk tersebut main minimalis dan mencari produk baru pasrah dan cukup sering juga sih biasanya kalau bestseller yang kayak gini saya pasrahin main minimalis iklannya pelan-pelan dia akan naik lagi kalau memang produknya yang bukan yang produk sesaat produk seasonal ya produk seasonal itu apa kayak misalkan buku sekolah terus apalagi ya mukena eh mukena seasonal gak ya ya yang seasonal ya atau yang terkait sama event misalkan umroh sekarang misalkan waktu-waktunya umroh lagi naik bulan apa ya saya juga agak berubah setelah pandemi ini kalau sebelum pandemi biasanya yang umroh itu naik tuh 6 bulan sebelum lebaran ya kalau gak salah setelah pandemi ini di data saya ya habis lebaran tuh umroh tuh gencar-gencaran entah karena pandeminya udah dibuka si apa apa jadi lupa jadi social distancing apa ya ya itulah pandeminya dianggap selesai sehingga pada naik atau memang habis lebaran orang-orang pada punya banyak duit daripada umroh saya gak tau nah ini hati-hati untuk protokol yang terakhir ini ini hati-hati saya lebih baik pasrah daripada ngebenyek-benyek iklan ketika kondisinya pengunjung turun ATC dia turun konversi dia turun biasanya saya langsung pasrah bukan ngulok-ngulok iklan karena sepengalaman saya kalau ngalamin hal ini dan iklannya diulik-ulik 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 malah tambah rugi itu berbahaya nah itu secara umum seperti itu aslinya di lapangannya gak segampang yang saya sampaikan tadi aslinya kadang banyak kebutuhan-kebutuhan lain mana yang dinaikin wah pokoknya ribet banget kalau menghadapi penjualan turun memang karena penjualan turun kan ya turun kita harus melakukan sesuatu aslinya panjang kalau mau bisa konsultasi sama saya cek di ganirozaki.com ini tapi secara umum protokol yang lagi saya lakukan adalah yang seperti saya sampaikan tadi yang masih kebingungan yang tadi silahkan putar ulang mudah-mudahan lebih jelas kalau nonton 2 kali atau 3 kali sekian wah ternyata 11 menit jangan lupa subscribe wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati